Hai Kalombers, apa kabar semuanya? Welcome back ke Kepan Lagi On Air, edisi Intermezzo. Kali ini spesial, karena biasanya kita kan langsung ngobrol dengan orang-orang yang sering kita lihat ya di depan kamera. Kali ini kita akan melihat orang, sosok orang yang bertanggung jawab di belakang layar. Dia adalah orang yang selama ini membantu para selebriti-selebriti favorit kita tampil semakin fabulous, semakin kinclong, shining, apa segala macem lah. Pokoknya dia nih orang yang bertanggung jawab yang membuat mereka terlihat, wah sekali di mata kita. Tadi sih kita udah mau berbentara ya, jam 3, kita akan cerita-cerita pengalamannya dia selama menjadi stylist. Dan gimana ceritanya, dia bisa menjadi stylist. Nah, biar enggak makan cukup lama, kita akan langsung invite aja ya. Oh iya, sebelumnya aku mau infokan dulu, kalau sore hari ini kita akan mengerikan gift kue. Kita akan membagikan 5 voucher untuk laundry sengasek. 5 voucher laundry sengasek. Nah, caranya gampang banget, kalian tinggal kirim pertanyaan yang paling menarik dengan format domisili plus jawaban kalian. Atau disini domisili plus pertanyaan kalian. Nanti kita akan membeli 5 pertanyaan yang paling menarik. Kita akan memberikan 5 voucher untuk laundry sengasek. Yang beruntung tersebut. Nah, supaya enggak bikin lama nih ya, aku ngomongnya. Gimana kita masukin aja ya. Ini buat yang fashion lovers, wajib banget untuk pantengin kapan lagi on air edisi hari ini. Karena mbak ini kan... Hai, Eric! Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Eh, Alhamdulillah. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Eric bisa kenalin diri dulu, kan? Jika Ilovers, mungkin penasaran. Halo. Nama saya Aishan dan Celebrity Style. Yes. Yes, Eric. Welcome kembali lagi on air, ya. Iya, benar. Welcome kembali on air. Thank you untuk waktunya. Sekarang ini kita akan ngomong-ngomong seru, ya. Jadi, karena bahas tadi seperti Eric udah perkenalkan ini, ya. Eric ini adalah stylist untuk artis-artis Indonesia, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah cukup lama jadi stylist? Sebenarnya sih, aku kalau dia stylistnya gak lumayan lama. Karena udah dari 2010, deh, kayaknya. Cuma... Oh, benar. Cuma emang ada... Apa suaranya ini, ya? Iya. Oke. Halo, Eric. Halo, denger gak, Kak? Dengar kok. Amami selanjut. Terus udah gitu, tapi jaman dulu tuh aku masih asisten, gitu-gitu. Masih ngebantuin stylist yang lebih sejarah dari aku. Sebelum aku akhirnya berdiri sejarah. Nah, aku berdiri sendiri sejarah dari... 2018? 15. 15. Udah lima tahun ya, berarti ya. Udah lama sekali, ya. Tapi sebelum-sebelumnya tuh aku cuma jadi asisten. Aku ngebantuin. Jadi aku sekalian belajar juga. Dan aku juga kerja di salah satu stasiun televisi. Oh, gitu. Berarti kamu bisa dimulang mulainya dari stasiun televisi, ya? Sebelumnya di asisten, lebih ke freelance, gitu. Apa gimana? Dulu tuh ada fashion stylist. Masih ada namanya Tornandes dan Adi Kuranta. Nah, jadi asisten mereka. Terus udah gitu dari situ aku keluar, aku resign, dan aku kerja di salah satu stasiun TV jadi wardrobe, kayak gitu. Hmm, gitu. Jadi dari situlah, Pak. Dari wardrobe itu 2 tahun setengah, terus aku keluar. Baru jadi freelance kayak sekarang. Keren banget perjalanannya panjang, ya? Dari asisten. Mungkin kan orang ngeliatnya kayak, ih, kok dia keren dia ini? Nggak, sebenernya yang aku lalu itu lumayan dikul lah. Untuk sampai di tahap kayak sekarang, ya? Butuh waktu lama, butuh pelajaran, butuh kondisi, ya? Tapi beruntung, ya? Karena mulai dari asisten, kemudian jadi wardrobe di salah satu TV, gitu. Akhirnya semakin banyak kenalan dengan artis-artis di Indonesia, ya? Benar. Sekaligus ngumpulin portfolio, ya? Sekaligus juga ngumpulin pengalaman. Karena aku percaya kayak, Kita lebih enak jadi asisten orang, Jadi kita tahu cara kerjanya, gitu loh. Misalnya kayak, Kita pengen jadi makeup artis, gitu. Kita tahu setengah harus memakuin. Kalau asistennya, kita nggak tahu cara, Apa ya, Cara kerjanya, Jadi dari bawah, Untuk memupuk ilmu sebanyak-banyaknya. Keren banget. Dan sekarang, Aku udah memegang artisnya, Udah yang top-top, ya? A-list artis Indonesia, ya? Tidak, betul. Sekarang udah megang siapa aja, sih? Sebenernya kan karena aku freelance, Aku tuh jadinya tergantung panggilan. Tapi ya, Oh, gitu. Terus, Asyanti, Dewi, Luna Mbisa, Terus, Aku juga, Regularnya Ayu Ting Ting, Itu. Regularnya Ayu Ting Ting. Oh, my God. Luar biasa, Ayu Ting Ting. Oh, ya ampun. Luar biasa, ya? Itu, apa? Kamu bilang tadi, Berarti sesuai panggilannya mereka. Kecuali regularannya Ayu Ting Ting. Itu maksudnya gimana? Itu, pas. Kalau menangkut itu, Karena aku udah bersahabat lama, Jadi, Yang lalu pake aku. Oh, gitu. Kalau yang kayak Luna Maya gitu, Sering juga pake aku, Tapi dia juga pake stylist lain juga. Jadi, Setelah aku pake stylist lain. Kalau biasanya kayak gitu sih, kak. Ganti-ganti ya. Sebenernya, Jadi stylist ini udah cita-cita kamu dari kecil atau gimana? Kamu udah into fashion dari dulu? Atau, Ada kejadian tertentu yang bikin kamu kayak, Ini aku pengennya untuk bekerja di bidang fashion gitu. Sebenernya sih, Pas kecil pengennya jadi astronaut, Bukan jadi stylist. Tadi tadi aku kemantuan jadi apa? Jadi apa? Astronaut. Jadi waktu aku kecil tuh, Aku kepengennya malah jadi astronaut, Terus kayak gitu. Aku gak pernah tau kalau aku suka fashion, Sampai pas aku gede, Aku baru mikir, Oh ya, itu berarti. Jadi gini, Waktu kecil tuh aku suka. Cuma tuh ya, Aku cuma ngegambar aja, Bukan untuk jadi mata panjang juga gitu. Akhirnya kayak, Yaudah deh, Terus waktu aku pengen kerja di TV pun, Aku tuh sebenernya ngelasih. Bukan jadi wardrobe. Terus kenapa TV-TV jadi wardrobe? Iya, Nah karena waktu itu si bosnya bilang, Kamu mendingan jalan, Kelowongan yang ada tuh jadi wardrobe. Kelowongan yang ada jadi wardrobe, Jadi kayak, Kami jadi wardrobe dulu, Nanti tahun, Kita pindah di PC kayak gitu. Pas aku jadi wardrobe, Aku banyak gitu. Ternyata concok. Dan malah, Dan kerjanya juga jadi, Kerjanya gak begitu kreatif. Akhirnya udah aku terusin kayak gitu. Tapi kalau pak, Dari kecil tuh aku sebenernya udah cerewet. Dari kecil aku udah, Sekarang ke mamah aku pakai laptop. Walaupun cita-citanya jadi astronaut, Tapi sebenernya dari dulu lah, Maksudnya cerita-citanya bidang fashion ya. Iya, Sebenernya aku sebenernya, Tapi maksudnya aja, Kalau sebenernya cek kerepetan aku waktu kecil itu adalah, Itu bakat aku gitu loh. Tapi sama juga cerita kayak, Maksudnya kayak, Kamu suka ngegambar baju, Sampai ngepapin ya, Kayak gitu-gitu. Ternyata dari gitu ya, Emang udah dari kecil. Dan untungnya sekarang, Jadi full-time job kamu berarti stylist ya sekarang? Ya bener, Sekarang saya udah jadi full-time job sih. Dan Alhamdulillah, Walaupun aku kan, Sampai, Hampir setiap hari, Kalau ada kerja, Jatuh dari aku, Setiap hari kayak kerja aja. Oh gitu, Alhamdulillah ya. Senang banget tuh pasti ya, Ibaratnya kan dari hobi, Dari passion gitu, Sekarang menjadi mata pencarian full gitu. Pasti rasanya full feeling banget nih, Buat Eric sendiri. Ada kekuasan batin gitu ya, Rasanya pasti ya. Terus terang ya ada sih, Ada apa ya namanya ya. Karena mungkin aku cinta sih, Aku perjayaan aja. Jadi aku ada kekuasan batin gitu. Alhamdulillah senang banget ya. Semoga Eric ini bisa menjadi inspirasi Untuk temen-temen yang lain, Ya mau di bidang fashion, Di bidang musik, Di bidang apapun itu, Kalau emang hobi suka, Jalanin aja dan semua pasti ada jalannya, Ada jalannya dan Ini kitanya mau, Apa ya namanya, Mau susah dulu lah gitu. Kita, 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 Harus mau susah dari bawah dulu ya, Mungkin dong kita bisa langsung di atas. Ya. Nah Eric tadi cerita, Apa yang lebar, Perjuangan kamu, Perjalanan kamu, Masih ingat gak, Artis pertama yang kamu dandain ini, Itu siapa? Kalau artis sama, Aku gak ingat, Karena waktu aku kerja di wardrobe, Gitu, Setelah situ, Artis, Tapi yang paling biasa, Yang paling, Karena aku resign, Dari resign itu, Artis yang aku pegang itu, Karena emang, Biasanya sahabat aku, Ya dia percaya sama aku, Kalau aku bisa, Dia yang kayak, Apa yang namanya ya, Nge-beli aku, Lo resign aja, Lo bantuin gue, Lo resign, Sama sekarang ya, Sama sekarang nih, Terus ya udah, Aku bantuin dia, Dan aku ada, Tapi kayak, Aku ngebantuin tuang, Tapi gue mau, Artis lain, Kasihannya kayak gitu, Tapi yang support aku, Yang dia bilang kayak, Jangan, Kalau ada, Ada artis lain, Kamu coba aja, Gitu loh, Wow, Dan kamu, Kumpulin aku dari, Kumpulin aku dari, Kumpulin Instagram, Gitu, Dari situlah, Ya aku sering posting, Kumpulin di, Dari situ, Kemana kemana kemana, Sampai sekarang, Berarti, Nindini, Berjasa ya, Untuk kamu juga ya, Menurut kamu ya, Pertama dari situ, Terus, Pas aku, Lo namanya, Pas ngajak meeting, Dia sama Ayu Dewi, Jadi Ayu Dewi juga sekali, Yang panggil, Langsung lah tuh, Paket lah, Ya, Nah dari situ, Terus mulai kenal kayak, Ayu Ting Ting, Namanya tuh, Sampai lihat ada, Aurel, Ada, Itu dari mana, Itu kayaknya, Dari mulut ke mulut sih, Terim posting, Ayah, Terus, Kalau Ayu Ting Ting, Sudah dari, Ya motret sih, Gitu, Dari situ, Nah kalau Nikita Witi, Kayaknya dari, Instagram, Terus, Aurel emang, Karena, Aku di, Kayak gitu, Aku di, Pelan-pelan ya, Satu-satu, Terus, Ata, Ata tuh, Dari Aurel, Nge-rekomendasiin, Ata, Jadi emang bener-bener, Dari mulut ke mulut sih, Dari mulut ke mulut, Dan, Itu berhasil loh ya, Karena sekarang, Kamu masih full book gitu ya, Sekarang, Alhamdulillah sih, Alhamdulillah, Di tengah pandemi gini, Tetap full book ya, Erick ya, Enggak juga sih, Jadi waktu, Awal-awal, Kita bilang kita lockdown, Itu waktu 2 bulan, Enggak ngapa-ngapa, Karena, Karena kan banyak, Karena yang, Tidak ada, Mereka, Di rumah doang, Pun juga, Tidak ada, Jadi, Karena, Ada lagi, Protokol kesehatan, Kayak gitu sih, Tetap ya, Masker apa, Sebelum, Pastel juga semua ya, Benar, Nah, Biasanya, Kamu tuh, Ngedandanginnya, Kayak, Untuk event tertentu, Atau mereka kayak, Untuk photoshoot, Atau gimana, Atau mungkin, Kalau mindi gitu, Atau mungkin, Sekedar mau, Keluar negeri, Jalan, Gitu, Butuh, Bantuan, Stylist kamu gitu, Gak sih? Sebenernya sih, Apalagi, Sekarang kan, Aware sama, Penampisan kan, Misalnya, Kakak nih, Kakak mau, Riwet, Kakak mau, Apapun gitu, Ada, Apapun, Bisa, Bisa, Bisa hire, Dan, Gimana, Gimana? Iya, Jadi, Tergantung kebutuhannya, Arti, Reharisan, Acara TV, Dipanggilnya, Kegiatan mereka, Pokoknya, Apapun ya, Untuk semua, Kebutuhannya, Flexible, Flexible, Suaranya jelas? Apa, Gimana, Gimana? Suaranya jelas gak sih? Agak, Kepotong-potong, Gitu sih, Riwet, Oh, Gitu ya? Iya, Jadi, Nanti kalau misalnya aku minta, Agak diulang itu gak apa-apa ya? Apa, Gak apa-apa, Coba. Ya, Tadi kayak agak-agak ngeleng-geleng dikit, Tapi, Aku masih bisa baca dari, Di dalam juga, Mungkin teman-teman juga bisa, Tapi nanti kalau misalnya, Aku minta diulang, Perkataan kamu gak masalah ya, Erick ya? Iya. Oke, Lanjut nih, Selama ini, Kamu udah dan-danin, Artis-artis gitu ya, Gimana sih sebenarnya, Caranya kamu menentukan, Sepertinya, Artis ini coba-nya dan-danin kayak gini, Kayak gini gitu, Atau kamu kayak, Menakukan pendekatan dulu, Kak, Artis-artis ini, Gimana ya, Biar kamu tahu gitu loh, Dan-danin yang cocok untuk mereka, Yang nyaman untuk mereka, Butuh proses lama juga gak sih, Untuk menentukan style yang cocok, Untuk tiap-tiap sel gitu? Kalau aku sih, Biasanya ketika, Nge-hire aku, Halo, Gimana, Gimana, Kalau apa? Halo, Dengar kak? Iya, Jadi kalau aku, Kalau misalnya ada, Yang nge-hire aku, Aku sih tanya, Kayak dia, Terus udah gitu, Kayaknya seperti apa, Yang dia suka, Gitu, Jadi dari situ, Nanti aku cari, Nanti referensi, Kayak, Kayak gini deh, Karena sih, Biasanya kayak gitu, Aku tanya, Tukannya dia, Jadi, Kamu menentukan penampilannya, Juga harus sesuai, Dengan apa yang dia suka, Pribadi, Jadi aku gak bisa, Misalnya kayak, Itu dia gak suka, Pake bentuk, Gitu, Siapa ya, Tadi agak kepotong, Siapa yang gak suka, Halo? Ashanti, Dia gak suka kayak gimana tuh? Dia gak suka pake lengan butung, Oh kenapa? Emang gak suka terbuka, Atau? Mungkin ya, Memang, Periferenannya dia gak mau terlalu terbuka, Atau mungkin, Biasanya, Iya, Gitu, Lu harus, Jadi kamu, Dusaha, Sebelumnya gak yang mau terbuka, Bener, Jadi aku, Beda-beda ya, Tiap hari itu sih, Ya, Aku mau ngikutin penampilannya, Mungkin, Dia, Apa aja, Kalau mungkin, Kayak lu namanya, Dia periferenan, Tanah, Kita milik, Tanah, Yang, Oke, Menarik, Menarik, Terus, Terus, Kamu, Biasanya ya, Pernah gak sih, Misalnya kamu udah kasih style, Referensi, Kayak gini, Ternyata mungkin, Artis itu, Ada yang gak cocok, Terus, Kamu, Gimana tuh, Kalau misalnya tiba-tiba, Artis yang, Kalau, Kalau, Itu kan aku, Aku di hire, Untuk sebuah, Aku biasanya, Speaking dahulu, Berarti, Berarti, Butuh berapa lama, Sebelum acara, Dia udah menghainkan kamu, Udah dari kapan, Misalnya aku di, Kaling, Kaling, Ini sih hamil, Kayaknya, Jadi, Sebelanan gitu, Kaling lima ya, Iya, Terus aku, Biasanya juga bawa baju, Banyak, Jadi aku, Semua, Misalnya aku bawa lima, Yang dipakai cuma dua, Bagus di dia, Dan dia juga, Bisa juga, Misalnya, Ternyata dia request, Kayak, Aja, Gue boleh gak, Dan, Sebelum, Sebelum kita, Acara, Gitu, Looknya tuh, Udah sesuai yang, Udah harus, Dari awal, Udah jadi, Jadi, Emang, Emang, Yang setadakan, Ambil baju, Atau, Bisa nyari baju, Bisa adakan, Buat hari, Hanya, Misalnya, Kayak, Nyari baju sekarang, Kayak gitu sih, Aku, Karena, Kita kan, Gak, Jadi, Ibarat, Prepare banget ya, Berarti ya, Kamu ya, Ya, Iya, Kerjanya kayak gitu sih, Emang, Nah, Ini mungkin juga orang, Mungkin penasaran ya, Pikirnya, Stylis itu, Yaudah, Dan, Dan, Nyaris doang, Tapi sebenarnya, Pekerjaannya, Stylis itu, Selain ya, Memang, Utamanya, Dan, Dan, Ini, Ada tim telangannya, Gak sih, Mungkin, Mencarikan bajunya, Terus mungkin harus, Menghubungin desainernya, Atau apa-apa gitu, Gak sih, Atau kamu udah langsung, Dapat pinjaman, Dengan lain-lain, Mungkin kayak, Erick, Pakein baju, Saya, Oke, Erick, Bisa diulang, Gimana, Gimana? Halo, Bengar kak? Halo, Bisa diulang, Gimana? Tes, Ya, Halo, Tes, Mungkin mikir, Gampang nih, Ketika, Pakein baju aja, Kayak gitu, Sebenernya sih, Gak kayak gitu, Maksudnya kan, Kita juga, Terus kayak, Ini suaranya, Kedengeran gak sih? Gak memotong, Sebenernya, Rie, Apa, Aku keluar dulu ya? Oh, Boleh, Coba-coba ya, Nanti kita, Infect lagi ya, Oke, Oke, Coba ya, Sambil menunggu Erick, Kalian bisa banget, Untuk ngasih pertanyaan, Formatnya udah dipindik komen, Yaitu, Domisi, Plus pertanyaan kalian, Lima orang, Yang pertanyaan paling menarik, Akan mendapatkan, Voucher dari Sengasek, Sengasek ini adalah, Bajasa Laundry, Ini gak bener-bener, Bajasa Laundry ini udah, Ada dari tahun 1960-an, Dan ini berhasil dari Perancis, Wow, Perancis, Bermuda, La France, Jadi gak main-main, Oke, Erick sudah, Sengasek tes untuk bergabung, Semoga kali ini, Sengasek lebih oke, Seri ya, Kalian, Kita bisa mendapatkan, Keluung baru, Soal Stylist, Halo, 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 Semoga gak potong-potong ya, Potong ya, Amin, Tadi kita sampai mana nih, Ari, Oh, Sampai, Penjelasan tentang, Pekerjaan Stylist ya, Oh iya, Dan mungkin, Diskonsepsi, Lebih banyak orang, Jadi, Jadi orang itu kan, Ngambil baju, Atau sebagainya, Tapi gak kayak gitu, Kerjaan aku tuh, Lumayan ribet, Dalam arti, Belum aku milih baju, Aku tentu yang itu, Temanya apa, Dan ketika abis, Kita gak bisa, Kayak, Bajunya ini, Bajunya ini, Gitu, Kayak, Kayak di artisnya, Gitu, Belum lagi, Aku harus, Apotnya kayak, Mau gila, Sepatunya kayak, Terus, Belum lagi, Misalnya kita udah, Desainer, Ternyata, Ya kayak gitu-gitu, Jadi, Sebenernya banyak-banyak proses, Dijalanin, Terus udah gitu, Setelah aku, Itu, Aku harus ambil bajunya, Aku fitting-in ke artisnya, Aku fitting-in ke artisnya, Aku standby, Standby sampai habis, Abis standby, Bajunya aku, Abis lagi, Abis masukin lokal, Aku lagi ke desainernya, Itu, Cuma orang kan ngeliatnya, Kayak isi ini, Keren bajunya, Cuma makin baju doang, Dibayar, Karena, Terus, Untuk punya japan sendiri, Kan juga, Butuh, Apa ya namanya, Butuh, Koneksi yang bagus, Maksudnya, Aku harus, Baik, Terus, Harus, Sopan santun, Dijaga, Terus aku, Kirim surat dulu, Kayak gitu, Boleh gak tanggal segini, Atau gak, Kayak gitu-gitu, Ribet banget ya, Ternyata, Gak banget cuman harus punya, Sense of style yang bagus, Tapi juga harus punya, Kemampuan, Komunikasi, Karena kan, Nego-nego juga ya, Ternyata ya, Jadi, Orang gak bisa ya, Bila kalau stylist ini, Cuman kayak, Kerjaan muda lah, Sampingan, Karena ini, Butuh konsentrasi full, Untuk menghasilkan, Satu tampilannya, Satu tampilannya, Belum lagi, Belum lagi, Kalau misalnya kan, Ada brand, Atau designer itu kan, Kayak misalnya, Peminjaman, Cuman bisa, Itu flow-nya, Atur semua, Misalnya abis dipakai, Berarti, Tanggal berapa nih, Biar bisa balik, On time ke designer saya, Kayak gitu sih, Jadi stylist, Nah, Apa? Berminat gak jadi stylist? Aku, Enggak ya, Enggak deh kayaknya, Aku gak, Pertama, Tent of style aku, Deblock, Kayaknya, Bukan aku jadi stylist, Aku yang betul stylist, Sepertinya Rik ya, Kemudian, Sudah nyaman, Menjadi host aja, Nah, Lanjut nih, Kan kamu, Sudah meluangin artis, Kan, Supaya mereka selalu tampil, Oke, Prima, Di acara apapun, Tapi pernah gak sih, Yang namanya, Kejadian, Kan kita kan kadang, Ada hal-hal yang gak bisa kita kontrol, Pernah gak kejadian, Ada, Wardrobe malfunction, Yang dipakai artisnya, Ternyata, Function, Pernah, Tapi, Untungnya, Aku kan orangnya, Itu, Kipo orang yang, Gak mau buru-buru gitu, Maksudnya, Aku mikir, Dalam sesuatu, Jadi, Waktu itu, Misalnya, Kayak nyanyi di Ancol, Siapa yang nyanyi di Ancol, Ashanti, Ashanti, Terus, Nyanyi di Ancol, Dan dia, Ashanti, Waktu itu, Dan, Dres, Aku tuh udah ngomong, Kita, Jaga-jaga, Kita pake, Maksudnya, Pake, 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 Celana ketat, Terus, Ternyata, Bener, Pas lagi, Di lokasi, Anginnya, Ternyata banget, Itu ada, Ada beritanya, Jadi, Untung, Untung, Aku punya inisiatif, Seperti itu, Kayak gitu, Jadi, Mikirin tuh, Kayak, Begitu-gitu, Gak bisa sembarangan, Gampang, Gampang, Gak bisa kayak gitu, Terus, Aku pernah juga, Iya, Terus, Aku pake baju, Waktu itu, Dan, Sorry, Kepotong tadi, Ari, Untuk nyanyi di mall, Ashanti lagi, Enggak, Nindi, Oh, Nindi, Oke, Sorry, Tadi kepotong, Apa, Suaranya gak keluar, Sorry, Ari, Oke, Nindi, Nyanyi di mall, Terus, Udah gitu, Pas dia turun dari mobil, Ternyata tinggi, Woh, Serius, Terus, Makanya, Dan untungnya, Aku pake, Backup, Baju, Baju dong, Kayak gitu, Ini bener-bener, Baru turun mobil, Terus restating, Jadi aku, Emang, Untung, Dan, Bagus, Baju yang dipake, Ya, Sedia, Apa, Sedia payong, Sedia, Siap-siap gitu, Ya ampun, Ada ya, Kejadian kayak gitu, Selalu ada ya, Beberapa kali, Dan, Kamu harus selalu prepare ya, Ari, Bener, Kita lari ke kamar, Terus langsung ganti baju, Makanya, Aku kayak, Ih, Untung aku bawa baju, Untung aku bawa baju, Ah, Udah deh, Kelar deh, Alhamdulillah, Berarti, Kamu, Sebagai stylist itu, Harus selalu persiapan ya, Kayak second look itu, Harus disiapin ya, Takutnya, Terjadi sesuatu yang, Seperti kalau bilang tadi, Tiba-tiba, Semua, Semua, Semua prepare gitu, Dan, Gampangnya sesuatu, Karena, Kita tahu, Lokasi, Jadi, Mendingan, Prepare banget, Dan, Kita, 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 Bisa dipotong, Bisa diulang, Mending ribet di awal, Daripada, Terjadi sesuatu, Dan, Mending-mending, Kita, Per banget, Bahwa banyak, Kalau ada kejadian kayak gitu, Kita, Seru banget loh, Dan, Aku gak bayangin ya, Kalau aku di posisi kamu, Aku udah dendang-dangin, Artis cantik gitu, Tiba-tiba, Terjadi sesuatu, Waduh, Panik, Kayaknya, Aku, Rik, Untung kamu, Oke, Erik, Sepertinya, Sejadinya, Anda, Tunggu lagi dikit, Oke, Kita tunggu sebentar ya, Halo, Halo, You're right, Terus, 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 Halo, 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 Iya, Makanya, Emang aku sekarang sih, Maksudnya, Sekarang udah terbiasalah, Udah terbiasa, Udah, Udah itu banget lah ya, Nah, Sampai saat ini ya, Menurut kamu ada gak sih, Artis yang paling, Seru banget, Untuk di dendang-dangin, Mungkin, Dia tuh kayak, Flexible, Secara dendanan, Gitu, Terus, Dia juga mungkin gak terlalu cerewet, Mau nyang apa, Apa, Apa gitu, Ada gak? Terus terang, Semua klien aku sih unik-unik ya, Dia punya karakternya masing-masing gitu, Jadi, Jadi menurut aku semuanya, Dan Alhamdulillah, Aku gak punya klien yang ribet, Gitu, Jadi kayak, Semua seru, Alhamdulillah, Jadi semua seru, Semua unik, Dan semua percaya sama selera aku, Gitu loh, Jadi setiap aku milihkan sesuatu, Gak pernah tuh kita yang berantem gitu, Oh berarti kamu selama ini, Selama bertahun-tahun, Menjadi stylist, Kamu udah, Freelance itu, 5 tahun ya, Aku menceritain ya, Itu gak pernah tuh, Kamu mengalami kejadian kayak, Cek cok sama artis, Karena masalah, Gak, Alhamdulillah gak pernah sih, Gak pernah sih, Dan, Dan maksudnya, Paling, Paling, Paling bukan cek cok, Tapi misalnya kayak, Rip, Kayaknya ini bajunya kurang deh, Buat acara ini, Bisa cariin lagi, Gak, Kayak gitu-gitu, Tapi itu masih biasa aja, Maksudnya itu bukan, Bukan suatu beban buat aku, Kayak gitu, Jadi kita emang kan, Kalau kayak gini kan, Hubungan dua arah, Jadi kita harus sama-sama sharing kan, Itu ya, Soalnya kan, Kerjanya tuh, Lebih ke masalah personal ya, Benar, 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 Iya, Karena kan, Kita, Mewujudkan apa yang, Artis, Dan, 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 Dan kita harus mentingin, Kenyamanan mereka gitu loh, Jadi kayak, Kita harus cari sampai mereka nyaman, Kalau mereka gak nyaman, Ya jangan, Kita jangan nyerah gitu loh, Karena kan, Karena kan nanti mood, Nanti moodnya dia jadi berantakan, Kalau misalnya, Dia gak suka sama bajunya, Dia gak pede, Dia gak apa, Kayak gitu, Benar, 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 Kayak, Kalau bajunya, Kita udah kayak gak nyaman, Iya, Kayak misalnya kakak nih, Iya, Misalnya kakak lagi nge-MC sekarang, Tapi kakak gak nyaman sama bajunya, Kan ntar bisa kelihatan kan, Maksudnya kayak, Benar, Benar, Mungkin dia kayak, Begini-gini atau gimana gitu, Aku tuh sering banget ya, Rik ya, Jadi kayak, Aku tuh, Aku cerita ya kayak, K-pop-k-pop gitu, Nah kadang tuh suka ada, Kayak atis-atis, K-pop-k-pop gitu, Yang secara penampilan, Kita lihat emang menarik banget gitu, Tapi ternyata di video lain, Tunya kayak, Mungkin gak nyaman, Jadi menutupin diri, Narik-narik ke baju, Gitu kan gak enak mungkin ya, Gak enak, Nah kalau Rik sendiri berarti, Meminimalisir hal kayak gitu terjadi ya, Jangan sampai terjadi ya, Sampai, Iya, Karena makanya aku, Lalu aku gak mau, Gak mau cuma, Idealis ego aku aja, Ini baju, Bagus, Karena gak nyaman, Pokoknya nyaman, Dan indah gitu, Iya, Nyaman, Terus, Apa namanya, Kamu mencari referensi, Untuk masing-masing artis gitu, Gimana tuh, Kamu melihatnya, Carinya dari mana-mana aja sih, Sampai, Aku tuh tadi soalnya, Melihat Instagram kamu, Dan oh my god, Keren-keren banget, Aku suka-suka banget, Aku tadi, Terutama ya, Ini kita mungkin, Enaknya kita bedah kali ya, Kita bedah penampilannya, Boleh ya Rik ya, Boleh-boleh, Aku tuh tadi ngeliat, Nikita Willy, Tapi keren banget, Karena Nikita kan, Nikita kan, Nikita sekarang memang, Pengen lebih tertutup ya, Setau waktu, Dia juga bilang, Di Salsa podcast, Inspirasi kamu, Sampai keluarlah, Tampilan look ini, Itu dari mana sih, Jadi emang sebenarnya, Aku dihubungi, Nikita Willy itu, Ketika dia, Pakannya kan baru aja, Terus udah gitu, Dia pengen lebih tertutup, Dan pengen dari, Nah itu, Tantangan terakhir, Untuk nasi penampakan, Yang sepatan, Apa gimana Eric, Ditori ulang, Penampilan yang gimana, Penampilan yang sopan, Tapi tetap menarik ya, Ya tetap menarik gitu, Nah makanya, Karena aku ngeliat, Tempatnya unik gitu, Simple tapi, Ini menggambarkan Nikita banget ya, Berarti ya, Iya makanya, Ini simple, Dan makanya, Aku tanya, Kita kayak, Ini ini, Dan gue suka yang mana, Sini kita juga, Ah iya gue juga suka ini, Yaudah, Kita coba ini, Bagus loh, Ini berarti, Kamu sendiri menggambarkan, Kalau dandani Nikita, Nikita tuh, Secara personal, Talenya dia tuh, Kayak gimana sih, Elegan kah, Atau gimana? Nikita itu, Nikita itu, Sebenarnya dia, Keliatannya, Tapi dia lebih suka, Sesuatu yang tertutup, Dan tanah sih kak, Masa sih? Iya, Dia gak suka sesuatu, Terlalu, Apa ya, Yang, Yang, Yang bergerak gitu, Yang susah, Atau apa yang gak mau, Lebih suka yang simpoli, Gitu, Oke, Asik, Problemnya, Selatu, Kelantan kepanjangan, Tapi, Tuh, Halo, Oke, Problemnya, Kepanjangan, Terus, Itu kamu, Ngatasinnya gimana, Iya, Jadi celananya kepanjangan, Tuh, Oh gitu, Oke, Iyap, Fashion style itu, Itu juga harus, Ya itu, Oh iya ya, Itu salah satu skill, Yang penting juga ya, Iya, Karena kan, Kita pas lagi, Fitting gitu, Atau misalnya, Pas di lokasi, Celana kepanjangan, Kalau misalnya, Dipaksikan, Keju orang, Keju desainer, Jadi, Mending kita, Akalin gimana, Biar gak keseret-seret, Itu makanya, Di bawahnya, Oke, Boleh lanjut ke, Look selanjutnya ya, Nih, Ini ada, Nindi, Iya, Nah ini, Kamu dapet inspirasi, Dari mana, Ini sebenarnya, Style-nya apa sih, Look apa sih, Nah, Kalau Nindi tuh, Ini tuh sebenernya, Gak ada tema acara, Jadi waktu itu, Dia buka acara, Event di mall, Dan, Dan aku cuma terima kasih, Karena Nindi, Baru beli orang ini, Di Paris, Oh, Oke, Ini baru punya sepatu baru, Semikir, Terusnya, Makin apa, Udah, Aku cari di Instagram, Baju, Terus kenapa, Makin orang semua aja, Biar lutut, Biar, Biar kalian, Outstanding gitu ya, Terus yaudah, Akhirnya aku, Dapet bagian ini, Terus dapet cocok, Dapet cocok, Sepatunya juga udah cocok, Terus, Untingnya sendiri aja, Aku baru beli, Pas di lokasi, Jadi aku lokasi, Di salah satu waktu, Aku ke HMX, Terus aku nyari, Dan dapat, Orang juga, Jadi makanya, Bener-bener yang orang semua, Jadi kayak, Set itu orang gitu ya, Emang kadang, Orangnya tuh kayak senada gitu loh, Rik, Iya, Makanya itu, Makanya gak, Itu gak di, Gak di, Gak di, Gak di, Gak di pair gitu loh, Jadi, Aku cuman bilang, Aku punya sepatu baru, Ini warna orang, Kata dia gitu, Terus aku, Sepatunya lupa deh, Terus yaudah, Akhirnya aku pikir, Gak di, Dipake dan, Tapi ini mungkin juga, Kayak lo harus penasaran ya gitu, Celebrity, Kan kita selalu, Kita selalu menggap, Celebrity tuh, Glamour, Dala macem, Mungkin cuma maunya pake, Barang-barang, Kalau diandaran mahal gitu, Tapi yang kamu sendiri gitu nih, Dandani ke, Celebrity-selebrity gitu, Kamu mix and match gak sih, Apa harus selalu high end fashion gitu nih, Untuk mereka? Gak kok kak, Aku mix and match kok, Makanya, Gitu, Jadi kayak, Kadang ada, Tapi keliatan bagus, Akan tetep aku pilihkan, Untuk mereka, Kayaknya, Jadi, Jadi, Facebook tuh gak selalu, Yang mahal gitu ya, Asal kita pinter mix and match ya, Iya, Kayaknya, Pake baju yang harga, Ibu, Kayak gini-gitu, Dan, Kalau para celebrities-selebrity pun gak bermasalah ya, Kalaupun, Enggak gak masalah, Karena mereka yang penting, Mereka dan bagus, Oke, Kita bisa ke look selanjutnya ya, Iya, Ini sambil cariin ini, Nah, Ini ada Luna Maya, Cantik banget, Ini, Seger banget, Dilihatnya Riff ya, Ini waktu, Ada event apa ini? Jadi, Waktu itu, Itu event buat sandal, Jadi, Launching sandal, Launching brand sandal gitu, Dan, Holiday gitu, Apa nih, Bisa diulang? Jadi, Buat launching sandal, Jadi, Ada acara launching sandal di mall, Dan, Emang temanya, Summer, Oh, Ini tema summer ya, Jadi, Makanya, Aku pilihkan baju yang ceria, Yang bikin orang tuh, Serang ngeliatnya, Dan, Sama-sama gitu, Tapi itu kan lo namanya, Pake sandal jepit, Iya, Aku baru notice, Karena orang bilang, Oh iya, Jadi, Pake sandal jepit ya, Iya, Jadi, Yang membuat, Brand sandalnya ini, Aku suka banget loh, Kayak, Ini mungkin bisa ditiru juga, Untuk kayak lovers ya, Kalau pengen dandara summer, Gitu, Misalnya ditiru nih, Kayak pengen pake, Nah, Are you thinking? Ini masih lagi memanggong ya? Iya, Kalau ini, Jadi buat acara, Bikin programnya dia, Program acara pencari, Nah, Terus, 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 Great Gets, Waktu itu, Akhirnya, Ya udah, Bener-bener, Jadi kayak, Kuan yang jadul, Terweb, Jadi, Aku, Halo? Iya, Halo? Ini, Jadi, Kamu, 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 Vintage, Jadul-jadul gitu berarti? Karena emang, Sesuai dari, Bilang kalau temanya, Kayak gitu, Jadi, Bener-bener, Kayak, Kamputnya juga, Dibikin kemudian, Oke, Jadi, Sepatunya, 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 Yang simpos, Oh, Sepatunya simpel, Karena atasan, Udah rame gitu ya? Iya, Bener-bener, Karena balance gitu, Masih, Menurut yang murid, Kenapa? Harus balance gitu ya, Kalau dandannya, Kayak, Ada satu yang, Jadi, Jangan semuanya menonjol, Jadi, Orang nanti pusing, Oh, Bener-bener, Dan aku, Karena emang ada silver-silver, Kayak gitu, Jangan tiba-tiba bajunya, Misalnya, Tuh, Apa nih? Sari-sari, Bisa di bilang, Gimana kalau bajunya gimana? Iya, Maksudnya, Aku selalu nyatanya, Kanada gitu, Jangan kayak baju, Sudah kayak gini, Tiba-tiba, Sepertinya hijau, Cak pusing dong, Liarnya, Kalem-kalem hijau, Gitu kan, Wah, Dari mana inspirasinya, Kok udah gak ada yang komen lagi? Halo? Komennya kok kayaknya berhenti deh, Kak? Oh, Enggak kok, Tadi masih ada, Atau kalau lovers, Kalau misalnya masih ada pertanyaan, Bisa langsung komen lagi nih, Erick kayaknya mau menjawab komen-komennya juga nih, Nanti kalau ada yang menarik ya, Halo Erick? Ya? Erick, Look selanjutnya ya, Erick ya, Nah, Ini, Pasangan yang lebih rame sekali dicatat, Atar sama Aurel, Kalau ini emang, Jadi kan, Malam nih Kak, Dan aku emang pengen dikampil, Gak banget, Dan swag, EG gitu, Karena, EG, Tampilannya kan udah tampil, Oh gitu, Halo? Dan fan gitu, Ini menyesuaikan kepribadian dari Atta juga ya, Atta Aurel, Emang ke EG gitu ya, Jadi tapi, Dan, Apa yang bikin, Adanya jadi, Sorry Erick, Bisa diulang tadi, Agak kepotong-potong, Maaf ya Erick, Gimana? Jadi aku emang tanyanya, Mereka ada tetap senadanya, Dan senadanya, Aku bikin dari dalemannya warna neon, Oh gitu, Tapi di luarnya, Beda ya, Beda, Iya, Tapi itu aku tuh ya, Aku peribadi aku tanya nih sekalian nih, Kita kan sebagai orang tuh kadang kalau Dandan tuh, Hal salah satu yang paling sulit menurut aku adalah, Menentukan warna, Kayak, Kita tuh, Takutnya warna ini ngelentang, Warna ini ngelentang, Kalau kamu sendiri, Madu-madain, Kayak, Di Atta dan Aurel ya, Ini kan mereka warna-warna yang terang, Shocking gitu, Nah, Gimana sih, Kamu madukannya supaya jadi kesana gak pusing gitu, Gimana? Atau memang itu sesuatu yang, Ya mungkin emang, Some people aja gitu, Yang mempunyai insting cukup tinggi, Untuk madu-madain warna? Sebenarnya sih, Sebenarnya sih aku, Apa ya, Warnanya maksudnya, Maksudnya gini, Aku misalnya warna, Aku cobain dulu ke orang-orang ini gitu loh, Maksudnya, Ijo negeri bagus gak ya, Di atas pink neon bagus, Aurelnya kayak gitu, Jadi kalau misalnya, Bagus, Pastinya gak pakein, Tapi ketika aku liatnya, Kayaknya bagus ya, Jadi aku lancatin, Hmm gitu, Nah kamu sendiri, Tipe orang yang berani, Untuk membuat dari warna ya, Ringgat? Iya, Dan sebenarnya, Atta ini gak pilih pas pake baju ini, Jadi dia kepengennya dalemannya hitam, Oh gitu, Terus caranya, Kalau mau meyakinkan Atta, Buat rela berani aja, Ya jadi akhirnya, Jadi gini, Pas fitting itu, Aku pakein warna ini kan, Warna hijau, Hmm, Pas dia dateng, Ijo leang ya, Ya pas dia dateng ke Aja, Itu dia berubah jadi hitam, Terus kamu gimana? Ya terus aku bilang, Kok dirubah jadi hitam, Gua gak pede, Kata dia gitu, Terus aku, Aurel bilang, Kayak, Bagusannya neon yang, Kata dia gitu, Aku juga bilang, Bagusannya neon, Kata biar sama, Aurelnya dalemnya gitu, Nah, Nah ini mungkin, Karena kalau Atta, Juga dirayu sama Aurel, Kamu pernah gak, Misalnya kamu udah siapin gitu, Terus tiba-tiba, Mungkin ada selfnya yang kayak, Oh aku gak pede nih, Pake ini, Jadi aku ganti, Itu kamu pernah mengalami kayak gitu gak? Pernah dong, Pernah dong, Pernah, Karena kan tingkat pede orang, Kita gak bisa samain semua ya kak, Dan kita gak bisa paksain, Misalnya, Ini kaya, Indi pede, Terus misalnya Ashanti kurang pede, Tapi kita paksain tuh, Malah jadi gak kata, Jadi kayak maksain gitu kan, Soalnya, Jadi, Maka yang tadi aku bilang, Kenyamanan, Dan orang tuh, Pengennya kayak gimana gitu, Jadi kayak, Jangan kita, Karena gini, Kita dibayar itu kan, Emang benar untuk, Nyipain create look, Tapi kita, Maksain gaya orang, Gaya yang gak cocok, Jangan dipaksain, Kayak gitu, Kalau gitu sekalian deh, Kita main-main dikit, Kalau menurut kamu nih, Untuk, Aku nih ya, Eric, Cocoknya di dandangnya, Kayak gimana nih, Mungkin kamu cuma ngeliatnya, Aku gini ya sekarang ya, Tapi menurut kamu, Kalau misalnya dari, Mungkin kita juga harus ngeliat dari, Sisi face, Visual, Dan lain-lain ya, Cocoknya kalau aku di dandangnya, Kayak gimana sih? Kalau kakak kayaknya, Emang anaknya agak girly ya, Oh, Aku baru kali ini denger aku, Dia bilang girly loh, Terus, Terus gila, Kamu sih cocok feminine, Maksudnya cocoknya baju-baju, Yang warnanya gak terlalu terang, Terus udah gitu, Warna-warna pastel, Pasti cocok banget di kamu, Terus udah gitu, Iya, Terus serius, Terus, Atau misalnya, Yang kayak boys, Kayak pake kerja panjang, Pake celana white flag, Celana-celana, Celana turus panjang, Jadi bikin kamu, Gitu, Oh, Oke, Eric, Akan aku catat, Akan aku mulai sekarang, Dan, Kamu lebih pede, Kalo pake lengan ya, Iya, Aku lebih suka, Walaupun keliatan, Walaupun kamu bukan, Bukan tipe yang gemuk, Maksudnya kamu tangannya kecil, Tapi kamu tetap pedenya berlengan, Gitu, Iya, Aduh, Asik, Senang banget loh, Aku soalnya, Apa namanya, Dapat, Konsul nih, Konsultasi ya, Nah, Kalau kamu sendiri ada sekian banyak, Sekian banyak look, Yang pernah kamu cumpulkan, Ada salah satu look, Yang paling memorable, Gak buat kamu? Sebenernya, Hampir semua look, Sebenernya hampir semua look, Aku suka sih, Karena aku bener-bener, Ngerjainnya kan pake hati, Gitu, Maksudnya ngerjainnya, Ngerjainnya gak sembarangan, Jadi aku selalu suka sama look aku, Tapi yang paling fenomenal, Waktu yang Nindi pake piyama, Siapa-siapa, Sorry? Nindi pake piyama, Oh iya, Di event mana? Di event, Ulang tahun, Pera waktu itu, Ulang tahun anaknya kage, Sama, Waktu Nindi pake pas Indomie, Oke, Kenapa menurut kamu itu, Menjadi mempera bambalan? Karena look itu, Yang bikin digital, Dan bener-bener, Beritanya sampai ke Brune, Ke Malaysia, Ke Singapura, Begitu, Wow, Luar biasa ya, Sampai viral gitu ya, Sampai orang juga, Banyak bikin memenya, Kayak gitu-gitu, Oh my God, Gak sih gak gitu, Gak pernah nyangka sih, Makanya kan, Maksudnya kan aku bekerja itu, Bukan untuk mencari viral kan, Tapi ternyata, Diapresiasi orang, Sampai segitunya gitu loh, Oke, Rick, Aku kan tadi bilang nih, Kalau kita akan ada kanan, Di giveaway ya, Kita kan, Membagikan lima, Poucher, Tapi dengan syarat, Kayak Lovers harus memberikan pertanyaan yang paling menarik, Nah, Dan aku tadi juga dibilang, Kamu Rick, Gimana kalau, Kamu menjawab pertanyaan langsung dari Kayak Lovers, Aku bacain pertanyaannya ya, Aku pertanyaannya udah gak dalam loh, Aku tenang aja, Tenang aja, Aku sudah ada yang mencatat, Sudah aman semua, Oke, Ini ada pertanyaan dari, Aku berharap aku jawab, Sebutnya benar ya, Apa sih tantangan terbesar kakak, Dalam periode kakak selama ini? Wah, Pertanyaannya bagus, Tantangan terbesar, Adalah ketika aku harus menjaga hubungan baik, Dan menjaga, Mungkin orang yang ada di sekitar aku, Gak gampang ya? Gak gampang, Karena kita berhubungan dengan banyak orang, Kita, Kita bekerja sama artis, Dan maksudnya gini, Artis itu kan berarti kita dipercaya juga kan, Jadi, Gak bisa sembah, Ada kejadian apa, Kita langsung kember gitu, Jadi, Benar-benar, Benar-benar menjaga privacy banget gitu loh, Tantangan terbesarnya juga ya, Soalnya ya, Tantangan terbesarnya sih disitu sih, Makanya ketika kita udah, Dan artis, Kita dipercaya, Kita jaga kepercayaan mereka, Dan, Dan kedua, Kita juga, Kita semenang mereka, Kalau mereka lagi gak baik, Kita gak bisa, Mereka lebih terjadi, Dan kita lebih marah, Itu juga jangan, Karena namanya kerja, Namanya kerja, Dan namanya kita di hire, Kita harus, Ngejaga moodnya mereka, Kayak gitu, Benar-benar, Oke, Pertanyaan selanjutnya, Dari adhana, Underskop naura, Ada gak artis yang di style, Di style kamu, Di styling, Malah jadi komplain, Ini sebenarnya tadi, Kamu jawab ya, Ya, Iya, Hampir mirip, Sebenarnya sih, Kalau komplain yang, Komplain arah, Komplain apa, Gak pernah ada sih, Maksudnya komplain yang, Hampir dipakai itu gak ada, Paling, Komplainnya adalah, Ya, Mereka pengen, Di loop yang lain, Kayak gitu, Terus kamu gimana, Misalnya mereka, Komplain pengen loop yang lain, Iya, Tapi so far sih, Mereka terlalu kuas, Karena kan emang aku, Aku kan, Menawarkan jasa kan, Dan ya itu, Aku mencari, Sampai mereka senang, Kayak gitu loh, Dan, Menurut aku itu, Masih hal yang wajar lah, Itu balik lagi nanti, Ke, Ke, Kepedian orang gitu loh, Jadi ya, Kita mau paksain sih, Kayak gitu, Yang seperti tadi kita, Kamu juga ada bilang ya, Kita gak bisa memaksakan idealis, Benar, Benar, Karena kan orang, Punya, Benar, Pengennya, Input dari aku, Dan input dari stylistnya, Kita gabungin, Eh input dari aku, Dan aku, Jadinya enak ya, Dilihat, 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 Dilihat juga, Dan jadinya kelihatan juga, Apa, Apa nih? Jadinya kelihatan juga, Gitu, Kaksudnya kelihatan kalau, Oh nih artisnya nyaman, Ericnya juga senang, Ya kayak gitu, Iya, Lanjut ya, Kita ada pertanyaan dari, Etika underscore, Algifka, Gimana cara, Menyiasati fashion artist, Biar tampil tetap keren, Di masa pandemi? Iya, Nah, Sekarang kalau di masa pandemi, Adalah, Kan lagi sering tuh, Baju yang sama, Yang motifnya sama, Nah itu bisa dicoba, Bukan, Kita kayak, Bisa dicoba kayak gitu, Terus, Menurut aku, Selama di masa pandemi, Akan lebih baik, Kalau kita pakai sesuatu yang, Kan panjang, Kenapa gitu? Karena ya, Kita jadinya, Maksudnya, Tangan kita terlindungi, Kalau misalnya kita, Kan jadi, Masih ke baju gitu, Gak langsung ke, Bodi kita, Kayak gitu sih, Oke, Oke, Dari aku, Ide bagus nih, Ide bagus, Dan, Menurut kamu, Masker itu, Bisa menjadi fashion statement juga ya? Benar, Karena kan sekarang, Banyak banget desainer, Yang ngeluarin maskernya, Lucu-lucu kan? Oh, Benar, Benar, Ada payet gitu tuh, Ah ya, Amin itu lucu banget, Cantik banget, Iya, Makanya tuh, Ini dari desainer, Dari Satri Adi, Jadi, Ini tuh bisa jadi, Bisa jadi statement tersendiri, Gitu loh, Udah, Udah statementnya di masker, Berarti yang lainnya, Kita bikin balance, Terus tipnya juga yang terakhir, Yang ngelondri, Jangan, Jangan, Maksudnya kayak, Baju tuh jangan, Jangan, Jangan dipakai berulang-ulang, Jangan, Jangan kita, Pulang ke rumah, Kita, Langsung di laundry, Atau di, Puci langsung, Kayak gitu, Lanjut ya, Kita pertanyaan juga, Ini ada, Pris, Dili Aik, Semoga bener ya, Sepertinya ya, Kalau stylist, Lagi stylist, Artis gitu, Styling artist, Artis-artisnya, Langsung minta, Kekakak, Atau, Eric sendiri yang nawarin, Buat, Di stylin, Artisnya sih, Biasanya langsung minta ke aku, Jadi, Kayak ngubungin, Kayak Rick, Tanggal segitu, Ada acara, Temanya kayak gini, Dusendownnya kayak gini, Kayak gitu, Jadi aku, Baru dari situ, Aku ikuti, Baru nyari, Oh, Dusendownnya gitu ya, Rick ya? Ya, Jadi misalnya, Kayak, Let's say, Ajarang, Misalnya, Ajarang warna cerah, Tapi, Terusnya kita kasih warna hijau, Pasti itu, Nggak mau bangnya, Kayak gitu, Oh gitu, Jadi misalnya, Kayak, Kalau misalnya brandnya apa, Gitu, Gitu, Warna kompetitor, Gitu-gitu, Jadi, Jangan, Gitu-gitu, Ada, Kalau misalnya kayak, Aku mungkin juga penasaran ya, Kalau misalnya kayak di TV gitu, Ada nggak sih kayak larangan, Barunya, Gak boleh, Gak boleh yang garis terlalu kecil, Oh, Karena itu ya, Baru yang gagul, Gak boleh gambar brand yang terlalu besar, Terus gak boleh, Masalah kebuka-kebuka gitu, Apa? Masalah kebuka gitu, Gak boleh terlalu kebuka juga, Iya, Tapi yang penting, Gak teronok aja, Terus udah gitu, Dia kalau TV itu, Terus kalau aku gak boleh gambar, Tengkorak, Oh, Jarang tuh ngeliat, Ada gambar tengkorak, Terus, Gambar-gambar yang terlalu serem, Atau gambar-gambar yang, Kasar, Tulisan kasar tuh, Gak bisa, Sampai yang, Gak terlalu kecil, Karena dia, Jangan, Tuh kan, Bener-bener, Nah, Ini pertanyaan terakhir, Ini adalah orang terakhir, Yang mau menangkan, Di video sore hari ini, Adalah, Echi underscore him, Cara kakakak, Kekinkan para artis, Bahwa baju yang kakakak pakaikan, Cocok buat artisnya, Itu gimana sih? Nah, Itu dia, Itu dia yang aku bilang tadi, Kita tuh harus, Pinter berkomunikasi juga kak, Jadi, Kekinkan para baju, Terus misalnya kita kasih kasih, Sinyata, Kita bilang, Enggak sih gitu, Nah, Pinter-pinternya, Kita bilang kayak, Misalnya, Oh, Kenapa ini, Kita kasih alesan, Alesannya pun juga harus yang pinter, Gitu, Misalnya mungkin kita bisa bilang, Eh, Ini bagus loh kamu, Ini tuh lagi nge-trend loh, Misalnya kayak gitu, Kita, Oh ya, Biar dia, Kede kayak gitu loh, Oh gitu, Jadi, Ada alesan-alesannya juga ya, Bener, Bener, Misalnya, Tapi ini baju, Misalnya, Koleksi baru, Yang belum pernah dipakai siapapun, Yang baru, Baru fresh off the runway, Misalnya kayak gitu, Atau misalnya kita bilang, Ya, Misalnya kayak baju ini, Baju ini bisa bagus dikasih, Halo, 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 Gimana, 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 Bisa diulang, Halo, Eric, Iya, Dengar gak, Oke, Bisa diulang, Iya, Misalnya, Baju ini tuh, Bagus loh, Buat nonjolin kaki kamu yang jenjang, Kayak gitu, Selalu ada alasan juga ya, Bener, 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 Nah, Eric, Ini tadi ada 5 pertanyaan, Dari menanggung giveaway ya, Ini, Sekali-sekali jadi pertanyaan penutup nih, Dari aku juga, Ada saran gak sih, Buat para pengelovers, Yang, Mungkin pengen nih, Menyemplungkan diri nih, Ke dunia fashion, Menjadi fashion stylist juga, Seperti kamu gitu, Apa saran kamu untuk mereka? Aku sih, Pertanyaan, Halo, Iya, Sarannya gimana? Saran aku, Jangan pernah putus asa, Jangan pernah, Jangan, Jangan, Terus udah itu, Jangan, Jangan, Jangan baper, Kita ini kerja, Akhir apa, Eric? Jangan baper, Oh, Jangan baper, Itu penting banget ya, Kayaknya ya? Kita kerja sama banyak orang, Kita pasti akan mengalami penolakan, Kita akan pasti, Alami, Itu tuh, Kita gak bisa, Yang cepat, Kalau kak, Jadi, Profesional aja, Jangan, 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 Profesional, Yang penting kita kerja, Dan selesai, Selain happy, Kita juga happy ya, Jadi kalau misalnya, Kita gampang, Misalnya, Baju ditolak, Kita langsung bete, Kita kan gak, Kita gak boleh kayak gitu ya, Iya, Oke, Eric, Thank you, Untuk waktunya sore hari ini, Thank you, Aku seren banget, Ngobrolan hari ini, Kayak aku tuh dapat banyak ilmu juga, Itu dari, Dari cerita selita ramung tadi, Menarik banget, Dan semoga, Ngobrolan kita hari ini, Gak hanya menghibur, Tapi juga bermanfaat, Untuk, Kayelawars yang udah setia, Dari jam 4 tadi ya, Eric ya, Gak rasanya udah sejam, Iya gak rasanya, Cepat banget loh, Nah Eric, Thank you ya, Untuk waktunya, Maaf ada salah katanya, Sukses terus, Semoga selalu full book, Walaupun di tengah pandemi pun, Semakin berjaya juga, Untuk para Hello Birds, Yang penasaran, Dengan look book, Yang telah diciptakan sama Eric, Bisa banget, Untuk ngecek ya, Langsung Instagramnya Eric ya, Bisa ngeliat portfolio nya Eric, Siapa aja yang berada-ada ya, Oke, Thank you ya Eric ya, See you, Kapan-kapan kita bisa mabur lagi ya, Bye bye, Sukses terus, Ya, Thank you, Thank you ta, Nah Hello Birds, Thank you yang udah nonton, Kita sambil satu video ini, Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah dari Tiara, Dan juga, Kita mau ngasih tau, Untuk 56 giveaway tadi, Akan didukungi melalui direct message, Oleh kapan lagi, Nah buat kalian yang tadi mungkin datengnya terlambat, Atau, Maru sana dateng dan tiba-tiba udah kelar, Dan kalian kayak, Nonton gitu, Jangan sedih, Karena live Instagram kali ini, Tentunya seperti biasa, Kan kita save, Di Instagram kapan lagi, Atau kalian juga bisa menonton, Di Youtube, Ataupun di video.com, Kapan lagi, Thank you for watching this video, Sampai jumpa, Di, Kapalagi on air selanjutnya, Dan jangan lupa, Pantengin di kapan lagi.com, Supaya selalu update, Berita seputar, Benda selebriti, Thank you for watching, Bye bye, Bye bye, Bye bye,